Intro Halo everyone, it's Mindra Dan hari ini aku bakalan Pake kimono Jadi aku ke, oh kimono rental Kyoto Aku rentalnya disini Ini lengkap banget, banyak banget variannya Dan Lumayan di kantong Oke, kita pilih-pilih-pilih Mau pake kimono yang mana Yang mana ya, yang bagus guys Yang mana, coba pilihin dong Ini tuh ada, terdiri dari Berbagai dalaman-dalaman gitu guys Dan aku ke lesnya dulu Sebelum pake kimono Pilih sabuknya lagi Dan kita naik ke fit in room Ini gak boleh rekam Nah, aku udah pake kimono, aku pilih kimono yang warna pink Karena aku suka pink, pink, pink Tadi aku didadadadain sama anak sekolah Terus bilang kawai Nah, jadi ini aku dari tempat ternyata tadi Ke Saninzaka Ini kita jalan kaki Dan ini tuh mendaki Dan sendal buat pake kimono itu Licin banget guys Aku lebih milih pake high heels Daripada sendal ini Aku merasa Karena ini licin parah Terus mendaki Jadi ya, bayangin aja kayak gimana Ini ada di daerah Kiyomizudera Saninzakanya Dan ya Aku gini Menikmati suasananya Ini ada amna Mereka kawai banget Pake kimono Oke, ini aku Ala cosplay wanita Jepang Kamichiwa Watashi non tamai watirades Kebayang gak panasnya ini? Kebayang gak? Kebayang gak? Ini aku nahan panas Kita jalan-jalan Mereka kawai banget Oke, dan sekarang kita mau balik ke tokonya Buat balikin kimono Tapi aku sehingga beli minum dulu doang Ini minuman andalan aku Sport drink sama di Jepang Karena murah Dan Mantul Oke, udah-udah sampe nih Di tokonya Kimono rental Halo guys Aku main di 7-11 Nah, jadi ini malamnya Aku mau ke 7-11 beli makanan Dan kita lagi nunggu Nunggu itu Nunggu Lampu merahnya jadi joe 7-11-nya ada di sebrangi Deket banget dari hotel aku Oke, di hari berikutnya Aku ke Kyoto Station Coba tebak aku mau kemana Karena aku lagi ada di station Nih, udah jalan keretanya Kemana ya kira-kira Dan tau gak Itu wadah tanpa Uzan perisual Berarti aku lagi ada di Osaka Osaka Station Jadi hari ini Agendanya aku Main di Osaka Nah ini Penampakan dari Osaka Station Mewah banget sih Kalo Osaka ini Dan kalian bisa lihat sendiri Gimana teriknya mataharinya tuh Wow Amazing guys Nah terus lanjut Aku beli lagi minuman Seperti biasa Aku belinya sport tree Karena harganya 100 yen Dan itu yang halal Kita lanjut Semua kawan ya Ke Masjid Istiqlal Osaka Buat sholat Jumat Nah abis itu Aku lanjut ke Tempo Zen Verisual Ini Genjiria terbesar Tertinggi di dunia Aku penasaran Jadi kita langsung Cus beli tiketnya Jujur Satu hal yang aku suka banget Dari Jepang itu Karena para petugasnya Ramah banget Dan bener-bener Melayani dengan sepenuh hati Jadi kita tuh Sebagai pelanggan Kayak Suka Nah ini udah ada di dalam Ginchirianya Dan kita ngeliat Kota Osaka dari atas Dan ini sangat-sangat-sangat-sangat Aku suka Cantik banget Oke dan sekarang Waktunya untuk balik ke apartemen Apartemennya ada di daerah Horikiri Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Thank you Terima kasih telah menonton